Lantaran ingin cepat hamil, puluhan wanita di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tertipu oleh praktisi dukun palsu. Akibatnya, parah korban alami kerugian ratusan juta rupiah. Saya urut, sudah diurut. Saya kasih, apa, dia 4 minggu atau 5 minggu. Terus saya tes web, Pak. Tes web. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan menyukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Setelah menerima laporan korban, kepolisian Polsek Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin langsung menangkap ketiga orang tersangka, yakni Surwati, Mardiyah Abdul Malik, dan Dwi Indra Nurweli. Ketiganya ditangkap setelah salah satu korban yang mengikuti metode pengobatan alternatif yang dibuka selama tiga tahun terakhir oleh para tersangka di perumahan permata residensi Talang Kelapa Banyuasin melaporkan bahwa sudah tertipu. Menurut Kapolsek Talang Kelapa, Kompol Sigit Agung Susilo, modus penipuan yang digunakan ketiga tersangka yakni dengan menawarkan bisa membuat pasien hamil. Selanjutnya, tersangka Surwati bertindak sebagai terapi urut ke para korbannya. Kemudian, para wanita tersebut akan menjalani ritual memakan tiga butir garam dan tujuh buah bunga melati. Terus, sudah itu, saya urut, sudah diurut. Saya kasih, apa, dia empat minggu atau lima minggu. Terus, saya tespek, Pak. Tespek dengan urin saya campur yang sudah positif, Pak. Setelah korban mengikuti beberapa kali terapi, korban nantinya akan dinyatakan hamil. Untuk memastikan agar korban percaya, para pelaku meminta korban melakukan tespek menggunakan urin korban yang menyatakan bahwa hasilnya positif hamil. Padahal, tespek tersebut hasilnya merupakan milik orang lain yang sudah hamil. Setelah itu, pelaku meminta uang terapi kepada korban bervariasi mulai dari 500 ribu rupiah hingga 3 juta rupiah. Setelah dinyatakan hamil, para korban diminta untuk mengecek kehamilan secara rutin di tempat tersangka lainnya bernama Dwi yang sudah bekerja sama dengan tersangka utama Mardiah. Namun, agar kedoknya tak terbongkar dan agar uang korban terus mengalir, Dwi tidak memperbolehkan korban untuk mengecek kehamilannya di tempat lain. Pantaran, salah satu korban curiga bahwa tidak ada tanda-tanda kehamilan akhirnya memberanikan diri untuk mengecek ke dokter kandungan. Hasilnya, korban tidak dinyatakan hamil dan melaporkan ketiga tersangka ke polisi karena merasa tertipu. Jadi seperti ini modusnya, bahwa memanfaatkan adanya keluhan-keluhan dari ibu-ibu yang mempunyai atau bermasalah dengan kehamilan. Awalnya dia hanya sebagai tukang urut, bukan untuk spesialis untuk mempunyai kemampuan pengobatan, dari spesialis turut capek. Jadi, saya tegaskan kembali, tersangka ini tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau pengobatan alternatif, hanya bisa rijat turut capek. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, saat ini sudah terdata sebanyak 50 orang korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Para korban berasal dari Banyu Asin, Palembang, hingga luar daerah dan provinsi di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Kami dari cimpinan dan staf PT. Bilya Utama Group, bersama-sama mengucapkan, Selamat meninaikan ibadah puasa jimpulan suci Ramadan, yang ke-1443 Hijriah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.